Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya mau bersaksi, di tahun 2023 pada bulan 4, suami saya mengalami kecelakaan di tempat kerja, jari kakinya terpotong saat dia sedang bekerja di kebun saat memotong rumput. Pada saat itu suami saya dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Pada saat itu kami sama sekali tidak punya uang pegangan. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan menolong kami dari perkumpulan kebajikan agama Tiongha di tempat kami, mereka memberikan persembahan kasih buat kami untuk biaya makan sehari-hari, sedangkan biaya rumah sakit itu ditanggung oleh bos. Pada suatu hari, di pagi hari ketika suster perawat sedang membersihkan kamar rawat inap, saya disuruh keluar. Saat itu saya pergi, sementara mereka sedang membersihkan kamar rawat inap, saya keluar untuk membeli makanan untuk sarapan pagi. Ketika saya berjalan masuk ke dalam kawasan rumah sakit di tempat parkiran, saya melihat ada seorang pria, bapak-bapak, berjalan sempoyongan, seperti hendak pingsan di jalan. Melihat itu saya cepat-cepat menghampiri bapak itu. Saya bertanya kenapa, bapak ini dari mana. Kemudian bapak ini berkata dia itu dari daerah Hulu. Daerah Hulu itu daerah seperti ke arah Pahuman, ke arah tempat pengkampungan orang daya di daerah Pontianak. Dia mengatakan bahwa dia sedang mengalami sakit kronis dan harus berobat ke rumah sakit tetapi tidak punya biaya. Melihat itu saya merasa sangat sedih. Saya lalu mengeluarkan uang mau memberi 200 ribu kepada bapak ini tetapi bapak ini menolak. Saya berusaha untuk memberikan tetapi terus saja bapak ini menolak sebab katanya dia bukanlah seorang pengemis. Kemudian dia berlalu pergi memakai kendaraan motornya. Saya menahan dia untuk makan tapi dia tidak mau. Lalu saya berjalan masuk ke pintu utama rumah sakit. Saya berjalan sambil saya menangis. Saya menangis karena merasa bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang sensara yang menderita. Tidak hanya saya saja. Saya berjalan masuk dan menuju ke lorong rumah sakit. berjalan sambil saya duduk di sudut kursi di lorong rumah sakit itu. Saya menangis. Sangat-sangat saya merasa sedih sekali. Hati saya sangat-sangat sedih sekali. Dan banyak orang yang lalu-lalang karena mereka mungkin berpikir bahwa saya mengalami masalah yang berat. orang rumah saya masuk rumah sakit atau saya mengalami apa gitu. Jadi mereka, saya tidak pedulikan mereka dan mereka juga tidak pedulikan saya. Saya terus menangis, menangis dengan hati yang sangat sedih. Lalu saya, suami saya pulang dari rumah sakit tiga hari setelah dirawat. dan selama satu bulan dia beristirahat di rumah. Dia pulang ke rumah dan karena belas kasihan kemurahan Tuhan kami bisa makan, kami bisa minum karena pertolongan Tuhan melalui kelompok perkumpulan kebajikan agama Tionghoa di daerah kami. Dari itu, uang itulah kami hidup, kami makan untuk sehari-hari. selama dalam masa pemulihan, saya membawa suami saya untuk kontrol ulang ke rumah sakit. Dan pada suatu saat ketika saya kontrol ulang, ketika saya pulang dari rumah sakit, sekitar jam 2, itu saya merasakan sakit kepala yang tidak enak seperti migren yang biasa saya alami. Dan waktu jam 2 sore itu saya pulang, saya merasa sangat tidak enak, sakit kepala, saya berparing di lantai rumah. lalu saya buka handphone, saya melihat saat itu malaikat Mikael sedang live. Betapa senangnya, lalu saya sambil berparing, saya menonton live-nya Mikael, sementara suami saya sudah beristirahat di kamar. Lalu, saat saya sedang menonton live itu, saya dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, senang sekali melihat Mikael sedang live, dan tiba-tiba saja itu sakit kepala saya hilang, langsung sembuh saat itu juga. Saya merasakan kuasa surga yang mengalir, turun, mencama, dan menyembuhkan sakit kepala saya. Ini kuasa supranatural yang terjadi kepada saya. Ini benar-benar terjadi. Terpuji-puji nama Tuhan, inilah kesaksian saya, bahwa belas kasihan kemurahan Tuhan, juga Bapak yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Bapak yang senantiasa setia menolong kami. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur, hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.